Iya oke guys, balik lagi sama gue ya karena data gak bisa bohong Oke hari ini tuh, Sabtu 9 Desember ya 2023 IHSG dalam posisi kemarin ya naik Ya meskipun mungkin naiknya ini kebanyakan karena brand Dan ya semua sahamnya Pak Pepe semuanya naik gila-gilaan Tapi teteplah patut disyukurin lah Ya at least tetap gue bilangin yang bagi dividen tetap bagi dividen Yang busuk gak bagi dividen tetap gak bagi dividen Jadi sebenarnya basically gak terlalu ngaruh Oke hari ini gue pengen bahas soal wika ya Wijaya karya dimana dia mau raik isu gila-gilaan ya Dia mau raik isu sebesar Jadi kan terima penyertaan modal negara 6 triliun Dia mau raik isu 92,23 miliar saham Dan ini gila raik isunya ya Biasanya kalau udah raik isu segila ini ya Itu pasti perusahaannya lagi bermasalah John Udah Ini contoh dia kan lembar sahamnya cuma 8,9 M Tapi dia raik isunya aja 12 kali lipat lah kira-kira lah 11 sampai 12 kali lipat itu berarti Kalau orang udah melakukan Perusahaan udah merakukan sampai setitik itu Itu hopeless banget berarti kasus di dalamnya itu Dan yang namanya raik isu John Pasti kalau segede ini dia akan jual di harga pasar Sangat diskon Ya jadi kalau dia hari ini Wika ada 316 Dia pasti jual banting harga di bawah Supaya laku Supaya laku John Ya Ya inilah Kalau Ya kalau kita lihat patternnya ya Wika ini ya Ini sih udah Kalau gue lihat sekilas dari RTI begini Ini udah mirip kayak WSKT Memang udah mirip Ya Udah mirip Tinggal tunggu meledak aja kasus-kasus Setahu gue sih ya Udah kayak gini udah bermasalah banget deh Kalau menurut gue ya Bukan nakut-nakutin loh John Fakta ini Fakta Kalau lu cari-cari-cari ya Misalnya vendor Wika bermasalah ya Pasti Pasti mau ngolah Ya Supply Hermatior kesal dengan tanggapan PT Wika gitu Banyak lah Mirip lah sama WSKT lah Ya Ya Pak Erick Toer janji tentaskan masalah utang vendor BUMN ya Karya Ya Kurus utang lah Pokoknya banyak lah Intinya gini guys Basically oke Raik isu bisa Jadi bagus ya Tapi Kalau dia gak gede Kalau dia mungkin cuma Pas maksimal ngeluarin 10% gitu ya Dan memang Terbukti di perusahaan itu rutin bagi dividen ya Contoh kayak BRI waktu itu Raik isu bagus tuh Ya cuman 10%an Kalau gue gak salah Dan dia itu nyaplok Pegadaian ya Maaf apa gitu Dan akhirnya jadi Nah itu contoh raik isu yang bagus ya Tapi kalau udah Tapi kebanyakan Kejadian fakta di lapangan tuh Biasanya raik isunya itu jelek Memang biasanya Ya Raik isu tuh berarti orang tuh udah kepepet Perusahaannya udah kepepet Udah hampir di kondisi hopeless Ya ini jurus terakhir untuk menyelamatkan lah Tetap meskipun dia Oke lah Anggaplah dia Jadi raik isu ini incer dana 9,3 triliun ya guys Ini 6 triliun Pokoknya pemerintah jaminan Ini yang gue tangkap dari beritanya ya Sudah beberapa berita gue baca Pemerintah jamin bakal Hajar 6 triliun ya Tapi dia sebenernya ngincer takat 9,2 triliun ya 9,2 atau 3 ya Kalau memang gak terserap semua Pemerintah akan hajar maksimal 6 triliun gitu loh Itu yang gue tangkap ya Yang gue tangkap dari berita ini Jadi total yang dia incer 9,3 atau 9,2 lah Gue agak lupa Nah oke Ini mirip ya Pattern-patternnya kayak WSKT Jadi WSKT kan juga sebenarnya dulu rutin bagi dividend Tapi semenjak 2020 ke atas kan udah gak rutin nih Ya udah gak rutin Nah ini WIKA ini sama Kenapa dia udah mulai gak bisa bagi ya Berarti udah bermasalah Udah mirip WSKT John Udah mirip WSKT ya Kalau lu cek dividend history WSKT ya Kita akan buka Eh sorry WIKA Ya lu akan lihat Terakhir kali bayar dia tahun tanggal 2020 ya Sesuanya di atas tuh gak bayar lagi Coba kita lihat yang pastinya ya Dia pasti akan jual di bawah 300 John Nah berarti itu pasti nanti harga saham sekarang itu biasanya Kalau Rekriso kan robo Sampai deket-deket di harga cepet Biasanya Ya makanya Rekriso itu sebenarnya sesuatu yang harus sangat dihindarin ya Untuk sebuah perusahaan Ya biasanya kalau perusahaan bagus Basically ngapain gue rekisio Kalau gue bagus banget gitu Gak perlu Gue banyak duit Ngapain gue rekisio Gue gak rela Kalau pengendalinya beres ya Gue gak rela kepemilikan gue dibagi-bagi lagi Ke banyak orang baru gak rela Makanya biasanya kalau perusahaannya bagus Dan pengendalinya bener Dia akan sangat menghindari rekisio John Harus paham gitu John Karena dia gak rela Oh dibagi-bagi ke pemilikan gue Gue gak terima Tapi kalau misalnya Lu lihat emiten Hobi rekisio John Hobi rekisio Ya Kemungkinan gak beres Hampir pastilah Gini Oke Perusahaan terbuka itu ya Ketika dimasuk tasar modal John Dia tuh punya Suatu hak yang cukup keren Hak itu adalah rekisio ya Dimana dia bisa dapatkan dana dari publik Tanpa bunga Perusahaan tertutup gak bisa Ya gak bisa Perusahaan tertutup Kalau dia kurang dana Atau mungkin mau bayar utang Itu bla 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 Dia harus pinjam di bank Atau mungkin terbitin obligasi Yang tentu semuanya berbunga Berbunga Harus bayar Nah satu Perusahaan terbuka Yang ada tercatat Di pasar modal Indonesia Pasar bursa efek Indonesia Itu ya Pasar modal Indonesia Dia punya hak istimewa Jadi bisa mendapatkan dana Tanpa perlu bayar bunga Yaitu rekisio Sebenarnya tujuannya baik Tapi Rekisio ini jadi ada semacam celah Celah dimanfaatkan oleh Oknobong tertentu Ya yang pengendalinya jelek Gitu kan Dia jadi Udah gak bagi dividen Dia rekisium lu dapat duit Dari masyarakat Gitu loh Gitu John Akhirnya dimanfaatkan Gitu loh Nah itu kita harus paham Mampir situ John Jadi Kalau wika gini Kalau menurut gue Ini udah kepepet Jadi kalau menurut gue Ya mungkin Basically dia gak mau Tapi kondisinya itu Emang gak mau Melakukan ini Biar ini Ini langkah terakhir Buat mereka Untuk survive Wika ini Ya otomatis Sumpah mah nantipun Terserap 9,3 triliun Tetap lu pemegang Samlama Lu terdilusi Gede banget Gede banget Itu jadi lu Bisa dikatakan Ruki Dan belum tentu Dia bagi dividen Di depannya Belum tentu Nah itu Gitu John Jadi Hati-hati Dalam dunia saham Perhatikan baik-baik Kalau invest duit dimana Jangan all in Perhatikan baik-baik Oke ini ada Ada semacam Hukum tak tertulis Ya John Ini ada hukum tak tertulis Yang rahasia umum Orang udah pada tau Basically Kalau BUMN Yang bagus itu Cuma perbankan Nama energi Udah Sisanya Lu cuekin aja Jangan Ini katanya Terutama apalagi Berkaitan dengan konstruksi Katanya loh ya Lu terserah percaya Atau enggak Tapi itu lumayan juga Siapa itu yang di pelabuhan Itu IPCC dan IPCM Itu lumayan lah Lumayan lah Tapi mostly Yang paling aman Kalau BUMN itu Perbankan dan energi Kenapa Kenapa John Karena perbankan dan energi Itu diawasin Negaranya Diawasinnya jauh lebih ketat Karena ini berhubungan Dengan Keberlangsungan Negara ini Jadi itu termasuk Objek pita lah Istilahnya Jadi istilahnya Kalau ada koruptor pun John disana Orang mau korupsi Oke jadi intinya Kalau Kalau orang ada korupsi pun Di daerah perbankan Dan energi Dia korupsinya Mainnya halus Gitu John Yang enggak bakal Sampai dibikin rungkat Jadi mainnya halus Karena diawasinnya Double Tapi kalau di sektor lainnya Kemungkinan gede Korupsinya Nah itu John mungkin Makanya Ini ada rahasia umum yang Ya orang udah pada tau lah Rata-rata ya Oke Kalau lo liat Review dan historinya Wika ya John 2008 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Ya Sebenernya cukup rutinnya Dari tahun 2008 ya Tapi ilnya juga Enggak gede-gede banget sih Sebenernya Gue kalau Jadi lo juga Ngeliat dia Enggak bakal rekomen loh Kalau dari tahun 2008 Karena ilnya cuman segini Gue enggak bakal rekomen nih Barang dari dulu Liat yieldnya aja nih Gue enggak tertarik udah Ya Paling enggak kan 4-5 persen ke atas gitu ya Paling enggak Ya sebenernya Gue enggak bakal rekomen loh Dari dulu Meskipun dia bagi dividen Tapi At least Dengan dia masih bagi dividen Kita tahu Waktu itu dia masih sehat Ini mirip lah Polanya sama WSKT lah Mirip lah Kita tahu dari 2020 ke atas Ya Pas COVID Dia udah mulai Enggak bisa bagi dividen Dan Hari ini lo liat Dia rugi gede Ya ruginya sampai triliunan Ya Ini gede banget ya Ini udah kondisi Nah ini sebenarnya yang terjadi Apa ya Di WIKA dan WSKT Ini yang gue denger-denger ya Dan gue baca-baca juga Apa yang terjadi sebenarnya Jadi gini sebenarnya Kan pemerintah kita kan Lagi Gencar itu ekspansi kan Ya namanya proyek-proyek Kayak bangun ini Bangun ono Yang ditugaskin Nggak BUMN semua Ini WSKT kan yang punya Pemerintah juga ya Ya pemerintah Nah jadi Karena banyaknya proyek Ini sebelum corona nih John Nah Ini yang gue denger-denger aja Ini gue baca-baca ya Gue baca-baca juga Jadi Si WSKT dan WIKA ini Nugasin vendor-vendor Yang Untuk nanganin job-job itu kan Tapi kebanyakan vendor-vendornya Sebenarnya vendor-vendor yang Nggak mampu gitu Maksudnya levelnya nggak di situ Untuk ngerjakan sebesar itu Nggak bisa gitu Tapi Ya lolos gitu kan Ini cerita aja nih Gue denger-denger ya Ya akhirnya kan Si vendor ini kan Sebenarnya nggak mampu kan Supaya mampu Karena udah deal Menang tender segala macem kan Dia minyam di bank dong Minyam di bank Yang basic ini Dia nggak ada kemampuan Untuk sebesar itu proyeknya ya Perempuan ini minyam di bank Pernyata minyam di bank Ya oke Sebenarnya kalau nggak ada corona Itu mungkin lancar John Tapi berhubung ada faktor X Yang sangat X banget Corona Masuk Habis lah itu semua Proyek tertunda Yang vendor-vendor tadi kan Yang sebenarnya kemampuannya Nggak di situ Ya udah Keburu ngutang di bank Nah bank mah Nggak mau tahu ya Akhirnya nggak bisa bayar kan Ke bank Cicilannya kan Ya bank mah Nggak mau tahu Jaminannya udah pakai rumah Makanya lu dengar tuh Kemarin ada WSKT yang rumahnya Kalau satu vendornya Diwisita Ya WSKT-nya juga Nggak bisa bayar Nah itu yang gue tahu Ceritanya begini Nah itu Sampai sekarang tuh Sampai sekarang Ceritanya Ya makanya lu sering dengar berita lah Ya lu baca Vendor-vendor WSKT Dan Wika nggak dibayar Gini-gini Nah itu kan Ceritanya yang gue tahu ya Kasusnya terjadi Asal-muasalnya Begitu Jadi kalau menurut Lu Rack issue ini Bagus pengajurnya Gue ngomong jujur aja ya Namanya Kalau udah Rack issue Segede gini sih Nggak bagus Nggak bagus Nah nanti Kalau misalnya Nanti dia jual Di harga ini Kita boleh masuk Nggak deh Jon Ya Menurut gue ya Dengan kondisi yang lagi Morat-Maret gini sih Gue pribadi sih Nggak rekomen ya Oke dia mau jual Di harga berapa Oke dia kan Incer dana sekitar 9,2 triliun Ini kalau gue nggak tahu 9,2 triliun Berarti itu dia bakal jual Di angka Berapa miliar Terbitnya 9,2,2,3 Ya oke Berarti ngitungnya gini 9,2 Agak Ya kita kecilin aja Dibagi Ini 9,2 triliun kan 9,2,2,3 Ah ya ini Benar Eh Tunggu 9,2 Sorry 9,2,2,3 Harusnya Ya di harga 9,9 Atau Cepela Jon Jadi Udah jelas Dia pasti harus jual Di harga murah Berarti Harga penawarannya Kemungkinan di harga ini Cepela 100 lah 100 Jon Ya saham wika Sekarang ada disini Ya nanti dia Mungkinan Rek isu akan jual Di harga cepelan Kemungkinan loh ya Gue bilang kemungkinan Ya kenapa Loh kok bisa semurah itu Supaya laku Dia butuh dana Cepetnya Banting harga Supaya laku Ada yang makan Gitu Kalau gak digitu Ya mana ada Ya oke lah Si paning itu Rek isu di atas harga itu Pasarnya gue gak ngerti ya Gue jujur gue gak ngerti Motivasinya apa Gak ngerti Gue gak bisa jelasin ke lu Ya Suatu yang terlalu canggih Gue juga gak bisa paham ya Tapi yang waras Logika waras Orang rek isu Cari dana Kepepet Pasti banting harga Sama Kayak lu banyak utang nih Mau bayar Ya gak Lu pasti Kalau gak ada duit Lu pasti kan mulai jual Barang-barang di rumah lu Lu jualnya Lu jualnya banting harga Apa lu harga mahal ya Enggak lu pasti banting harga Dia cepet laku Jadi bakal dijual cepet Nah kabar buruknya Pengalaman Oke lah Biasanya kalau rek isu Akan terjun-terjun Ke arah deket harga ininya Laksanaan Biasanya Nah itulah Biasanya ya Ya iyalah Kalau diterbitin Dijual ada saham baru Harga cepet Lu masih di harga 300 Punya lu ya Roboh Kenapa gue sepertahan Di harga 300 Akhirnya kemana pergi Kayak gitu Nah ini WSKT ya Juga kasian juga Eh WIKA ini ya Kasian juga yang di harga segini 2300 ya Ya bisa dikatakan Ini hampir disebut Ya inilah yang disebut oleh Benjamin Graham Irreversible Loss Sebuah loss yang Kemungkinan kecil Balik lagi ke sini Karena kan udah rek isu Sekarang rek isunya jumbo Rek isunya jumbo Kecil Kalau lu ngarep dia ke 2000 Untuk berapa triliun itu Dia punya laba tuh Karena dia udah rek isunya gila nih sekarang 90 miliar lembar Oke sekarang kita hitung bareng-bareng Nanti akan ada di harga Range berapa ya Bentar Gue cari dulu Ini Kita hitung dulu Barang-bareng Nah gue lagi buka Excel gue Bentar ya Kita hitung bareng-bareng Setelah dia rek isu ya Oke ini Ini kondisi dia sekarang ya WIKA Ekuitas 13T Ya 13T 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 Dan sekarang ini udah kurang 6 triliun 7T Jadi ekuitas WIKA saat ini 7T guys Dan hutangnya dia tuh 55 triliun Jadi lu bisa bayangin kondisinya kayak apa Jadi DRnya itu ada sekitar 787% Kondisi yang bisa dikatakan cukup mengerikan Cukup berat gitu ya Transaksi harian-harian ada 10 miliar Jumlah pemegang saham ada 61 ribu ya Rame juga nih Investor nyangkut disini guys Ada 61 ribu orang ya Kira-kira Nah mirip WSKT lah Lembar saham beredar 8,9 miliar Maka book value sekarang 788 Iya betul book value segini Tapi lu berani ajar 300 Gue sih gak berani Oke Ya harga saat ini ada di 316 Ya dia sempat ada di harga 1 ribu ya Dan 2 ribu gitu ya PBW 0,4 Hati-hati guys Ini mau turun lagi Ini jangan lu yang penggemar PBW Jangan malah lu aja 0,4 Ini mau terjun soalnya Ya kalau perlaksanannya cepat Dia kan pastikan turun Jangan sampai salah Jangan sampai salah paham lu John Ya jangan sampai salah Paham ini meskipun PBW kecil tuh Lagi kondisinya lagi bad Gitu ya Labak 214 miliar ya di corona Lalu turun cuma 12 miliar Lalu cuma 5 miliar Dan sekarang dia rugi 5,8 triliun Gila 5,8 triliun Oke Lalu Ya IPS ya Segini lah Gak usah ditanya lah IPS memang dividend Gak usah ditanya 4 tahun ini udah gak ada Udah gak ada Karena dia juga lagi hancur-hancuran ya Nah Sekarang kita adain simulasi Seandainya semuanya sukses Ya Oke Dia kan incer dana 9,3 triliun ya John Berarti dari 7 Tambah 9,3 7.069 Tambah 7.069 Ditambah 9.200 ya Oke Oke Ekuitas nanti akan jadi 16,269 triliun Ekuitasnya akan jadi segini 16 triliun ya Dari 7 juta Wih Berarti John Enak dong John Nanti Wah dari 7 juta Ekuitas nambah 16 Ya oke Tapi kan lembar sahamnya Jadi 90 miliar Yang tadi cuma 8 miliar Nah ini berarti book value-nya Makin hancur ke bawah Nah gitu John Jadi jangan senang dulu Wih Wih Jadi 7 juta jadi 16 Bukannya malah bagus ya John Tapi kan lembar sahamnya Jadi bejibun Nah sekarang kita lihat lembar sahamnya 89,69 Ya lo tambah Nanti Berapa 92,23 ya Oke 92,230 Lo tambah Ini gue bulatin aja lah 89,69 Nah biar gampang 69 Oke 101,199 Oke jadi segini Ya kira-kira ya Jadi segitulah Jadi book value-nya itu Jadi 161 Turun coba Ya kan jadi turun Tadi kan book value-nya 1800 nih John Ya enggak Ya enggak 1800 Tapi ketika sesudah Right issue Sejumbo ini Book value-nya turun Jadi 161 Turun Jadi lo jangan senang Wih gue dapat Ekuitas berubah nih 7 jadi 16 Ya jangan senang dulu Lo kan lembar sahamnya jadi gila Yang tadinya lo punya barang Satu lembar ya Book value-nya seribu Ini seribuan kan Sekarang berubah Jadi 161 Lo terdilusi berapa tuh John Nah itu Itu dampaknya Right issue John Right issue terlalu gila Itu dampaknya Kepemegang saham lama Ya Kepemegang saham lama Ya kalau lo yang ada di harga 300 Ya berarti lo udah kemahalan BBV lo udah naik 1,9 Yang lain tadinya 0, kan Tapi kan nanti dia jual Di harga cepet Nah sekarang karena ini labanya masih minus Nah ini Ini kita coba berandai-andai lah Seandainya suatu hari Suatu hari WSKT Eh WK ini pulih Anggaplah Dan dia bisa mencetak keuntungannya Untungnya harus waras juga Untungnya harus waras juga dong ya Namanya kalau model cuma 16T Ya paling nggak kan Paling waras oke Kita Berandai-andai dia berhasil mencetak laba 10% lah ROE-nya Berarti 160 miliar Itu udah waras Dari diri kinerja dia Lo jangan berharap Wih 16T gue bisa menghasilkan 10 triliun Laba bersih dari mana Dijual apa dia kan Ya jadi kita harus waras Berandai-andai nih Berandai-andai Ya kalau ternyata WK jadi sangat bagus Berhasil mencetak laba bersih gitu ya Paling mentok menurut gue Ya Kalau kondisi dia sekarang paling mentok ya 160 miliar Pertahun Ini kalau lagi posisi oke ya Ya IPS-nya cuma kena 1,58 1,58 IPS-nya cuma 1 Satu Kalau di harga fundamentalnya Benjamin Graham 1,58 Menurut Benjamin Graham Asik Maka Harga paling mahalnya WK adalah RP15 Berdasarkan laba 15 15 15,8 Menurut Benjamin Graham 15,8 mahal Ya itulah Ya itulah John ya Namanya Jana Ya itulah namanya Ya faktor X lah gara-gara koronal Mau ngomong Mau gak mau Ya itu tadi Penyebabnya itu tadi ya Yang dikasih tugas ya pendor-pendor Yang sebenarnya itu Keuangannya gak disitu Gak mampu Gak mungkin dia bisa selesaikan itulah Udah keuangannya gak mampu Dipaksa ngerjain job yang lebih gede Yang gede Akhirnya dia ngutang juga Endornya ngutang Eh Corona muncul jebret Ya udah Kena semua Ya gitu Ya jadi Jadi seandainya dia cuan pun disini Harganya John Hanya dia cuan Ya gitu John Untuk wika ya John Jadi gue pribadi Gak bisa ngomong Ya ini Ini kan gue Gue bukan Gue bukan nakut-nakutin Atau bukan apa gitu ya Tapi kita bicara fakta aja Fakta Ya lu hitung-hitung aja sendiri Kalau gak percaya Hitung-hitung sendiri gitu lu Ya posisi cuan pun Harganya juga cuma segitu ya Jadi Makanya kalau Busuknya rekisu Jeleknya rekisu apa Apalagi segede ini Ya lu yang nyangkut di 2 ribu Ya lu Udah Udah kecil harapan Sangat kecil lah Mungkin bahkan bisa disebut 1% Lalu bisa kembali ke harga 2 ribu Kalau udah rekisu segede ini Udah kecil banget Harapan untuk balik ke situ Bukan gak mungkin ya Oke gue bilang oke lah Enggak lu satu ada aja Tapi kecil lah 1% mungkin Mungkin lebih Mungkin di bawah 0,5 Oke John Untuk wika gitu aja ya Kalau menurut gue Gue pribadi cari yang pasti-pasti aja Ya Banyak yang bagus kok Ya Asal lu ini Ya jangan lupa diversifikasi John namanya juga Sebagus apa-apa Lu analisa ya Kadang-kadang ada faktor X juga kan Ya tapi Tapi masa iya sih Lu nganalisa 10 perusahaan Dengan baik-baik Dengan plus sama dividennya Masa 10-10 nya kegocap Masa 10-10 nya hancur Kan gak mungkin Kalau lu analisa baik-baik Gak dari 10 Ya mungkin ada lah Satu yang ngalor ngidul Yang gak jelas Gitu ya Oke guys Sampai ketemu lagi Video gue berikutnya Karena data gak bisa Sampai ketemu lagi Masa 2 Tengah ketemu lagi Hele geçer